Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahasan kitab Al-Wajiz Dan kita sampai pada penjelasan dari kitab Al-Janaiz Kitab tentang jenazah atau penyelenggaran jenazah Tepatnya kita akan masuk pada halaman 168 dari kitab Pembahasan tentang Al-Wabun Al-Janaiz Itu saja dasar dalam masalahnya Allah subhanahu wa ta'ala Kullu naslin za'yatatul maut Setiap jiwa tidak akan merasakan Kematian Maka tentunya perkara kematian Berupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang ujian berupa kematian dan kehidupan Maka berkaitan dengan masalah kematian Berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi Habibullah wa ta'ala Barang siapa diantara kaum muslimi yang menjelang kematian Tentang kematian kematian Hadir ajalnya maksudnya Setelah tiba ajalnya Nudibali ahlihi Maka disayatkan Atau disunnahkan Kepada kerabatnya Nudibali ahlihi Ayyulab kinuhum as-shahadata Disunnahkan Kepada nadib Anadduh adalah istirah lain dari Istihbar Atau al-muslim Sunnah Al-mandu Dulu tidak kita bahas Al-mandu Artinya apa Al-maslun Al-maslun Atau al-mus Mustahab Apa artinya al-muslim Tentang ujian Tentang ujian Sunnah Apa itu sunnah Orang yang tidak jadat Tidak disisa Orang yang meninggalkannya Dan orang yang berbuat Atau melaksanakannya Tentang ujian Maksudhu Kha'iluh Intihalan Mustahab atau nadib Adalah perkara yang Mendapatkan pahala Orang yang melaksanakannya Intihalan Melaksanakan Hukum syariat tersebut Maka jika dia melaksanakan Dengan sengaja Dapatkan pahala Adapun kalau tidak sengaja Tidak kan Maka syarat intihal Nah yukha gufra'iluh Orang Itu perkara Yang mendapatkan pahala Orang yang melaksanakan Pekerjaan tersebut Intihalan Karena melaksanakan perintah Wala Yusuhibkul Ayukabat harikul Ya Dan tidak Menerapkan Azab Orang yang Meninggalkannya Tidak Tidak diadab Orang yang Meninggalkannya Ternadat Jadi katanya Di sini penting Di garis atas ya Kata syekh Nudi bali ahli Disunnahkan bagi keluar Keluarganya Ingat Jadi dia bukan wajib Mengapa sunnah? Karena tujuannya adalah bahwa Bagaimana si naib Melakalkan kalimat syah Syahadah Dalam akhir Usianya Itu yang diinginkan ya Dan Naib Atau Orang yang Menjelang Datangnya Ajar Mungkin dia mampu Untuk menyesuaikan Kalimat La'ilah Ha'ilallah Kalau dia mampu Sabar Dengan Dengan dunia sendiri La'ilah Ha'ilallah Maka Tidak perlu layih Tidak butuh Untuk dital Ditalkin Bias ya Maka Yang ditalkin adalah orang Yang membutuhkan Untuk diajari Jadi kalau begitu Hukumnya apa? Sunnah Tiba di ahli Sunnahkan bagi perabat keluarganya Ayulakinuhu Agar yang Talkin Atau orang yang Takit Dalam sekaratnya tadi As-shahadah Kalimat As-shahadah Kalimat syahadah Ada Silahkan antara para ulama Apakah dia Mujerrat Qawli La'ilah A'ilallah Saya mengatakan kalimat La'ilah A'ilallah Atau As-shahadatain Yikamili Atau kalimat syahadah Dengan sempurna itu As-shahadu an la'ilah A'ilallah Wa'ash-shahadu an la' muhammalat Rasulullah Ya Alakawir wajib Penawati yang kuat Yang terkenal Para ulama adalah Mengatakan cukup Dengan kalimat La'ilah A'ilallah Kenapa? Pertama Karena dia sesuai dengan Wakilnya hadis Kemudian yang kedua Bahwa sesungguhnya Memanglah kalimat As-shahadatain Rangkaian Tetapi kalimat La'ilah A'ilallah Merupakan penduka Bagi Syahadah yang berikutnya Ya Bapak Wa'ash-shahadu anna muhammadan Rasulullah Orang yang bersaksi Tidak ada yang berhak di senda Kecuali Allah Maka dia pasti Berlimat kepada Rasul-rasul Allah Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi jelas Pengakuan La'ilah Illa Allah Menazimkan pengakuan As-shahadat kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ada pun pendapat Yang mengatakan bahwa Syahadatain harus Menusatkan Karena mereka mengatakan Syahadatain adalah Perkara yang harus Menusatkan Yang dengannya Soalan disebut Muslim Kalau begitu Ketika dimulai Kehidupan Yang hakiki Kehidupan dalam Islam Dengan syahadatain Maka ditutup pula dengan apa Syahadatain Kata mereka Tapi ini Istisahan Wallahu alamu Soap yang rojif Dapat cukup dengan salimat La'ilah Alhamdulillah Karena dua alasan tadi Tambah ke alasan yang ketiga Bahwa dia Aishar Sermayyid Dia lebih mudah Bagi Sermayyid Sermayyid Ada pun dasar Alhamdulillah 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 maka kita perlu untuk berhenti pada beberapa kalimat jelas ya jelas disuruh dikutahui bahwa dasarnya adalah hadith Abu Sa'id al-Hudri tentang disyariahkannya atau disurnahkannya kita lihat sekarang kepada kalimat hadith terutama pada kalimat pada kalimat yang dia adalah fi'il, fi'il amr dan fi'il amr siak tadi tujuh, biasanya menunjukkan kewajiban tapi disini hukumnya sun, sunnah karena menjadi sunnah karena boleh jadi si mayid mampu untuk mengucap mengusatkannya yang diperintahkan adalah kal'il bagi si mayid jika diutuhkan dan ada pun bahwa juga si mayid mengucapkannya sendiri makanya mengusatkannya dengan keterangan nanti di dalam hadith yang akan datang nanti jelas menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mati di atas kalimat syahadah maka dia ada taktul yang membara seseorang untuk senantiasa mengucapkan kalimat ini dan menjadikannya sebagai penutup dari usianya kehidupannya di muka bumi jadi seorang anda yang soleh di Allah akan bersantung menjaga kalimat la ilah hayllallah kawlan wa'amlan sidiqan wa tabiqa perkataan maupun perbuatan dan pembenaran atau pengakuan maupun taktik penerapannya maka-kawlan wa'amlan maka lak'inu itu wakbah yang pertama kemudian yang kedua kata lak'inu yang talq'in dalam bahasa Arab adalah apa mengajarkan ta'lim jadi mengajak seorang untuk menjadikan la ilah illa bersama-sama jadi bukan ma'id yang dimaksud disini bukanlah dimaksud adalah ma'id yang sudah meninggal tapi itu adalah maka nanti siatil maut itu orang yang dalam keadaan menuju kematian maka aku maut maka kata maut kata maut dalam syariat Islam tidak mesti dimunjukkan orang yang telah wafat dengan itu para ulamak mengingkari orang-orang yang membaca surah Yasin dikubur mereka mengingkari kenapa? karena hadis yang dihidikan dasar adalah bacakan pada ma'id kalian surah Yasin mereka maut maut disitu sama dengan maut disini jika hadisnya sahai nah hadisnya batin ya tapi jika hadisnya sahai maka iqraw ala mautakum Yasin bacakanlah untuk ma'id kalian Yasin sama dengan disini latinu maut mautakum hanya berbeda yang disana kira'ah dibacakan yang disini talqin bahwa yang sana cukup diperdengarkan ada pun disini diperdengarkan dan diajak untuk melafalkan melafalkan jelas ya? ya dan mautah disana sama dengan mautah disini artinya apa? sama-sama orangnya dalam keadaan saharatul maut ya padahal muslim ulama tetap melihat bahwa kira'ahul yasin imba'in maut atau imba'l-sakarat yu'awin saharatul maut bahwa membaca surah Yasin ketika saharat akan mendengarkan saharatul maut wala'u'alamu isshawatati bahwa yang merajih hadisnya lemah latakunubihi alhujjah tidak banyak dijadikan sebagai dari dalam masalah ini wala'u'alamu isshawat wakta yang ketiga adalah pada kalimat mautakun apa ini mautakun orang yang akan meninggal bukan orang yang sudah meninggal mautakun yang terakhir kalimat la ilaha illallah surahman al-mubarak turi berapitahnya teqad syarah miskat syarah miskatul masyadih dan ini membawakan yang panjang lebar pendapat para ulama dan perselisian mereka seputar kalimat la ilaha illallah dimana suku ulama mengatakan la ilaha illallah hanya ikhtisar ringkasar yang dimaksud adalah laqil mautakun syahadatai ajarkan kepada si mayat kalian kalimat syahadat pada mereka itu pendapat sebagian ulama tetapi terakhir kesulitan tadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan cukup dengan kalimat la ilaha illallah lirah illallah lirah illallah tidak mungkin diberikan beban tidak mungkin diberikan beban banyak-banyak manakala dia dalam keadaan sakarat dengan yang ketiga ya kalau pada kalimat la ilaha illallah ada pengakuan untuk menyembah Allah dengan syariat Rasulnya s.a.w. la ilaha illallah lirah illallah lirah illallah lirah illallah lirah illallah aiden dimada na'buduh kita maafi Allah yang arti menyembah pertanyaan sekarang bagaimana cara menyembahnya apakah dalam syariat dengan wayang kita hawa nasur kita tidak dengan syariat Rasulullah s.a.w. la ilaha illallah menazimkan syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah maka dia mengandung hal itu Allah wa'alamu mustawah tapi ingat bukan berarti bahwa bukan berarti bahwa di tempat-tempat di tempat-tempat yang haruslah diusatkan syahadatain boleh diganti dengan kalimat la ilaha illallah ingat ya sekali lagi bahwa kalimat la ilaha illallah dalamnya terkandung pengakuan Muhammadan Rasulullah Muhammadin Rasulullah ya dari kalimat la ilaha illallah terkandung pengakuan akan syahadat yang kedua kedua tetapi ini bukan berarti di tempat yang disyariatkan mengucapkan syahadatain secara lengkap kita menggantinya dengan la ilaha illallah yang alasankan konsekuensinya begitu ya jelas ini seorang yang masih islam tidak masih islam tanpa mengucapkan syahadatain dengan kedua lafalnya bukan la ilaha illallah yang terakhir berapa kali ucapan la ilaha illallah dibaca satu kali ya satu kali dan ketika dikatakan la ilaha illallah sebagian ulama atau sebagian orang menanggap bahwa berarti disini disyariatkan untuk talqin sebanyak banyaknya dia dimana melihat di jikir terdukannya seperti di di jikir dan menerbanyak lidah dengan di jikir bagus itu saja ya kan apalagi ketika seorang menuju kepada kematian la ilaha ilallah kan dia di jikir maka dia di jikir yang paling utama la ilaha illallah ya maka sebagian orang berpendapat bahwa la ilaha illallah dibaca terus menerus tetapi ini pun pendapat yang keliru yang benar bahwa la ilaha illallah diucapkan cukup sekali dan dia dijadikan akhir ucapan simayy artinya jika simayy telah mengucapkan la ilaha illallah maka bagi orang yang mentalkin si mayyit tadi untuk dibiam jangan dicesar lagi dulang dulang kenapa karena dikhawatirkan dari bentuk lajar bosan terus dipaksa terus dia mengucapkan la ilaha illallah ha dari tadi saya bilang sudah bilang tadi kalau dia bilang seperti ini jadilah ucapan yang terlaki apa dari tadi saya bilang itu bukan la ilaha illallah karena itu maka untuk ditalkinkan si mayyit dengan la ilaha illallah adalah sampai dia mencapkan la ilaha illallah faqali jika telah selesai maka kemudian dia dia diajak berkisar lagi dia jelas ini apa dasarnya dasarnya adalah apa yang datang dalam kalimat berikutnya kata syekh dan Ucapan yang terakhir dari Sinaid adalah La ilaha illallah. Kenapa? Karena ada hadis Mu'ad bin Jabal s.a.w bersabda dalam siapa yang terakhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Maka pada hadis yang kedua ini, dua perkara yang perlu diatasi. Pertama pada kalimat, Maka na akhiru kalami. Kalimat akhiru, selamat apa yang terakhir? Yang kedua, La ilaha illallah. Maka kalau kita dapatkan, pertama, bahwa ucapan La ilaha illallah sudah cukup. Bukan man kan akhiru kalami La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Tidak. Sama dapat? La ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa dia adalah akhiru al-khalam. Dia adalah ucapan yang terakhir. Itu berarti bahwa apa? Jika si mayyid telah mengucapkan La ilaha illallah, konsekuensi dari talqin adalah apa? Dia haruslah dihenti, beruntikannya. Iza qadal mayyid di La ilaha illallah, Iza qadal mayyid di La ilaha illallah, maka adal mulaqin ayya sekutah. Bagai orang yang mengalqin untuk di? Dia. Selanjutnya pertanyaan sekarang. Bagaimana jika si mayyid berbicara? Setelah di talqin dia La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Tersiap. Tidak. 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 Itulah yang inginkan di sini ya. Kenapa? Untuk menjadikan akhir ucapannya La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Oleh karena itulah disinilah pentingnya seorang yang menggampiri seseorang yang kenal dalam keadaan sekarang. Baik sekali. Kenapa? Untuk kemudian dia melihat keadaan sekarang. Kalau dia mengambil ikibat dengannya. Ya. Aksiru zikrahadim ladzad. Al-Mawad. Dan yang kedua adalah bahwa. Dengan kehadirannya di samping si mayyid. Dia bersiap untuk mengajarkan si mayyid. Selamat La ilaha. Allah untuk mengantarkan akhir ucapannya dalam selamat La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah wa Muhammadun Rasulullah wa Muhammadun Rasulullah. Adapun jika dia telah wafat. Tadi sebelum wafatnya. Ya. Ya. Syekh Abdul Azim Imbalawi mengingkas pembahasannya dari kita. Ahami Janaiz. Syekh al-Imbani. Ya. Sesungguhnya disana ada perkara-perkara yang lain. Sebelum masuk kepada masalah. Apa yang menjadi kewajiban. Setelah kematian hidupan. Ya. Ya. Apa yang lain. Menyelesaikan hutang. Ya. Sebelum wafatnya. Ini. Syekh. 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 Ya. Syekh. 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 Faham. TersButani. Yang terselahkan pendapat. Dua pendapat. Atau tiga. Yang mendekat ke inexpensive. Yaitu adalah bahwa. Syekh." 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 Syekh. Syekh." 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 Syekh," Syekh." Syekh misained." keluarganya sedangkan meratak itu adalah kebiasaan dari masyarakat sekitarnya atau bahwa sumaihid yang berwasia untuk diratak dua atau tiga pendapat yang paling dekat dengan makna hadis, ada pun yang sudah mengingatkan keluarganya dan melarang mereka, tapi keluarganya masih tetap melakukan makasih lepas dari azad kenapa? an la tazir waziratun hizah okhra an la yisa lil insan illama sa'ad ini adalah ada pada orang, itu ada apa yang raja kerjakan an la tazir waziratun hizah okhra, ini adalah seorang jiwa yang berdosa menandungi dosa orangnya yang lainnya, wallahu alam ada perkara yang paling penting yang lupa, dari sekian poin yang terlukan tadi yang haruslah diingatkan sebelum atau yang harus dikerjakan oleh si ma'id sebelum datangnya aja harta warisan dibagi belum meninggal sudah dibagi aduh kalau tadi mau makan cepat-cepat ini mau harpa cepat-cepat ayah bertobat barakam rahmatik bagus juga ya ada yang paling pokok sebenarnya yang meningkat apa itu? yaitu ya khususnugan billah rojahnya dibukarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga siapkan oleh para ulema salam ingat sekali kalian kalian wafat kecuali dalam keadaan berkhusnugan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka khususnugan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu penting itu apa? kita mengakui akan berdosa dan bersalah kita dan bertobat dari hal itu kau yang kita yakin bahwa Allah ma'aku ngampun dan Allah merahmati hambanya yang menohon rahmatnya maka kita berkhusnugan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan berbesar rojah juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga adalah istilah yang antara para ulema yaitu bahwa dalam kehidupan kita ketika dalam keadaan baik dalam keadaan tidak nyangka akan datangnya segeranya ajar maka kita mempersuat kisi khawf lakukan oleh Allah adabun ketika datang penyakit ketika dikhawatirkan ajar akan datang menjemput maka kita mempersuat rojah pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling penting apa itu alhamdulillah baiklah adabun juga telah tertunai dan telah diambil telah diserahkan roh itu maka bagi keluarga si ma'id fa'alihim eli ahli ma'id keluarga si ma'id tidak tukar syia wajibat mereka berbuat beberapa perkara dan saya membutuhkan lima perkara yang pertama ayat midhu aynayhi wa yad'u lahu menutupi mata si ma'id dan mendoakan baginya sesatunya adalah hadis suhail wa'id muslim Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis umum salamah dalam kisah kematian suaminya Abu Salamah berkata umum salamah dakhala rasulullahi sallallahu ala ala alihi salamah waqad syukha dasaruh nabi datang kepada Abu Salamah ketika matanya sudah terpecah artinya pandangannya sudah buyan artinya apa? sudah sekarang maka nabi menutupi matanya menunjukkan sumnah yang pertama bagi orang yang mendapati jenazah adalah apa? menutupi matanya takmi'idun aynayhi lihat-lihat kemudian summa qala kudian ibu shakja inna ruha idha kubiqo tabi'ahu albasar sesungguhnya roh jika disabut maka akan mengikuti roh itu mata kalau mata akan mengikuti roh dan menunjukkan bahwa mata akan melihat keadaan disabutnya roh itu Allah Allah salim ya bawah dan nas min ahluri maka lejjah dan jijatnya rib rendah jijatnya suara suratul aswad ribut gempar ya maka gemparlah kegolongan manusia dari keluarga Abu salam artinya mereka baru tahu ternyata bersama sudah wafat ya dan dia sesuatu orang dengar kesimpulan wafat ada yang terjadi menangis menjirikan ya waktu masih nunggu belum masih tenang-tenang saja atau menangis tapi terkaisa sungguhnya roh jika dia wafat akan diikuti oleh mata barisulabani sulamati maka berliala aa ya mujiz ya maka wajjah nasu mi ahlihi waqala maka rasulah minyakkan la tadjoo ala anfusil illa bi khair jamanlah kaliyanman du'akan kumtul diri kaliyan besoalit ubaikah jahani bilang salakah jahani bilang ya kasihan minyak sebagainya ya kidah ya fa inna malaiqata yu'minun ma takulun sebab sesungguhnya malaiqat mengaminkan apa yang kalian ucapkan mengaminkan artinya berhombat itu doa dengan mengatakan Allahumma tajib ya Allah kabulkanlah kumma kala Allahumma kuli abi salam ya Allah ampun l'abu abi salam ini doa yang disayangkan ya jika yang meninggal abu kulan Allahumma kuli abi kulan jika yang meninggal Allahumma yunus 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 Allahumma khfir li yunusa ya Allahumma khfir li kulan ya Allahumma khfir li selama warfa deraja tawfi al-ilmiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy dan berikanlah dia pewaris orang yang menuruskan usahanya artinya apa ini? keturunan dan yang tersisa artinya apa? berikanlah penurus jadikanlah seseorang yang akan menurus apa dari keturunannya al-ghadirin yang ditinggalkannya dan akhirnya Allah mengandalkan yang urusnya Rasulullah s.a.w waqfirlana walahu ya rabbal alamin abunillah kami dan baginya ya wahai rabbal alamin waqfahlahu biqabri wa nawirlahu fih luaskanlah dalam keburnya dan berikanlah cahaya baginya 1, 2 hal yang pertama tadi? menuntur mata kedua mendoakan ketiga ayyurattuhu bitawbin yasturu jami'a badani yaitu menutupinya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya ketiga adalah apa? menutupi dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya yang menutupi dengan kain putih yang diburu di Hebrah burut Hebrah adalah kain burut yang dibuat di Yaman yang dia adalah kain putih yang bergaris-garis di utang yang nantinya akan menjadi salah satu diantara keingkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang keempat mempercepat persiapan jenazah dan mengeluarkannya persiapan artinya apa? persiapan artinya apa? mempersiapkan memandikan dan sebagainya sehingga kalau seandainya jenazah itu dalam kalan sakit sebelumnya setelah wafat dan sebagainya maka sebenarnya cara yang paling cepat adalah melepaskan seluruh pakaian pakaian mumpung belum begitu kak kaku jenazah setelah wafat ya setelah sah dia wafat jangan ketika belum masih sekarang nanti protes mayatnya ya belum di-belum di maka setelah sah dia meninggal baru dilepaskan kenapa dilepaskan lebih dulu? agar tidak ya kaku karena belum kaku tubuhnya kan sehingga kain yang dipakai dilepaskan bisa dimanfaatkan oleh orang orang lain maka adalah korofat bahwa pakaian yang dipakai ketika ada orang ajal tidak boleh dipakai nanti kena ajal juga justru dia adalah bagus untuk dipakai oleh orang orang lain apalagi kita diakis dan butuhkan pakaian sekarang maka kalau begitu dilepaskan kalaupun ternyata lupa dan sebagainya ya barulah nanti digunting atau sudah keras ya setelah dilepaskan baru dibutukkan dengan kain yang panjang untuk diseluruh tubuhnya setelah itu maka disyariatkan untuk segera untuk menyenggarakannya bukan seperti kebiasaan kita dimana jenazah istilahnya mandi salah dulu mandi asal mandi nanti kalau mau dibutukkan besok baru lagi siangnya di mandikan ulang mandi bersih sebelum untuk dika dikafani katanya bahwa ini sudah bisa disiapkan dimandikan dengan mandi yang besar untuk disunahkan dikafani karena disunahkan untuk menyenggarakannya kenapa dalam hadis syariah nabi s.a.m. sadda asri'u di jenazah segerakanlah penyelenggaran jenazah hadisnya sebenarnya mengenai mempercepat langkah mengantar jenazah ke kekuburni nabi asri'u di jenazah segerakanlah dalam mengantar jenazah dari mana orang mengatakan hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan disunahkannya menyegerakan penyelenggaran jenazah kenapa? karena tidaklah mungkin sempurna penyegerakan menantar kekuburnya tanpa menyegerakan penyelenggaran jenazahnya kan tidak mungkin sebelum memandikan dibawah ke kekubur sedangkan perintah untuk menyegerakan kekubur melazimkan berarti apa? menyegerakan juga memandikannya menyegerakan juga apa? penampakannya ya nasnah hadis tentang menyegerakan mengantar jenazah kekuburnya ikhraj ilal makbara jelas ini tapi dia menazimkan penyegerakan apa? hadis kenapa? na la yakin masyrufi bahwa masyrufi suatu perkara yang tidaklah sempurna perkara yang disyaratkan selain dengannya maka hukumnya pun menjadi disyari disyari bahwa menyegerakan mengantar kekubur tidak akan sempurna tanpa menyegerakan penyelenggaran kalau begitu apa hukumnya menyelenggarakan penyelenggaran sunnah bagaimana ya? ini juga sunnah tapi kurnia memandikan alasan kata beliau yang baik maka adalah kebaikan yang kalian sajikan kalian berikan kepada yang kalian segera mengajukan simait ke dalamnya artinya apa? jika kubur adalah riyakun min riyakun jannah robun min riyakun jannah merupakan bunt dari kubur surga maka berarti engkau mendengarakan simait untuk masuk ke dalam kebun surga tersebut maka jenazah yang kuburkan kepada kebaikan seberitnya kata Nabi jika dia adalah terjerikan maka dia terjerikan yang kalian lepaskan daripun kalian terlepas subhanallah maka ini tidak berarti kita untuk menibarakan menibarakan yang melazinkan yang haruskan menibarakan pula penyelenggar yang berikutnya yang terakhir ayat yang terakhir itu untuk berserah sebahagian diantara kerabat si mayid untuk membayar hutang-hutang si mayid dari harbana minmat min mali pula sini ya itu menibarakan membayar hutang si si dibayar dari mana harta si mayid sebelum atau sudah pembagian waris sebelum meskipun akhirnya harta si mayid habis semuanya untuk bayar ayat amin berarti dah disini banyak sekali tindakan kezoliman yang terlaku muslim kepada si mayid bahkan terkadang dari kerawat dekat sendiri ke anak-anak itu apa si mayid disanya meninggal terhutang disamping itu juga meninggalkan sebuah rumah disanya atau sebidang sebidang tanah maka terkadang diwaris si mayid tetap bertahan tidak meninggerakan membayar hutang si mayid dengan alasan bahwa kalau kami jual tanahnya kami tidak punya apa-apa lagi kalau jual rumahnya kami tidak punya tempat tinggal 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 lagi akhirnya mereka apa mereka mencicil hutang si mayid dengan harapan tetap menggunakan rumah 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 bagian dari harta si mayid maka si mayid berhak untuk diibatkan dari adab dihuburnya dengan ditunaikannya hutang meskipun dengan menjual apa yang menjadi harta warisan seharusnya jelasin karena itu bukan harta sangkana tapi harta orang tua engkau dan hartamu adalah milik orang tua ini tidak orang tuanya dan harta orang tuanya milik dia atau paling tidak dia mengatakan orang tua saya orang tua saya harta orang tua saya milik saya kalau dia masih punya utang mampilah diturunkan kapan-kapan lagi lapang adabun harta warisan harus dibagi ya ini seluruh dan Sheikh Muhammad bin shol al-femi berangkutannya syar munti meningkari dengan perikaran yang tegas dan keras bahwa banyak yang lain berangkutannya terjadi berangkutankan diantara ahli waris untuk memperebutkan harta warisan dan tidak peduli dengan utang utang yang menumpu mungkin milik si main maka ini perlu dijual sesibun dia mungkin barang yang belum selesai maka dijual untuk menunuhi utang untuk menutupi apa yang ditinggalkan si main tidak boleh si main menatakan tidak saya kan juga kerja di botong saja kenyis salah kenapa menyerahkan membayar utang adalah kewajiban bagi ahli waris terhadap si main dari harta si main bahkan ada petunjuk dalam hadis yang disini bahkan bahwa jika itu disyariatkan dari harta jadi membayar utang disyariatkan meskipun bukan dari harta si main apalagi jika dari harta si main si main sebalik sisi ya dari alhamdulillah dia berkata meninggal seorang laki-laki maka memandikannya mengkafaninya dan memberikan kepadanya minyak wangi minyak wangi ya yang kami letakkan main itu kepada rasulullah di tempat yang jenazah diletakkan itu apa di solat solat iaitu di dekat laki ada musallah di nazah yang ia juga ada tempat solat maka indah makami jibril di tempat berdunya jibril kemudian kami meminta rasulullah sallallahu alaihi sallam untuk solat maka datanglah beliau aja' makanya khutah khutah artinya melangkah mungkin Allah alaihi sallam maka nabi datang bar kami sedikit berjalan akhirnya berkata makanya ada bagi saudara kalian ini hutang maka berkata mereka ma'am dinaran dua dinar wahai nabi maka berkata seorang yang berkata yang disebut yang disebut abu qatada yang disebut seorang sahabat yang disebut abu qatada ya rasulullah hukumah alaihi sallam wahai nabi saya yang menanggungnya abu qatada ahli waris sumayit bukan tapi dia ingin menanggung hutang sumayit sumayit bukan dari harta sumayit maka rasulullah berkata kalau begitu dua dinar itu adalah hutang kamu diambil dari harta mu dan sumayit sekarang sudah bebas ya maka kata abu qatada ya betul sudah saya setuju maka ibu menesawatkan itu di awal islam di awal islam apapun di akhir islam melalui tidak tanya lagi seorang punya hutang tidak tidak meninggalkan lagi orang yang punya hutang dia menesawatkan kenapa karena sudah ada batul mali bukan lagi orang yang menanggung tidak tapi batul mali yang menanggung hutang orang yang ini ini enggak maka ini dia wabal islam maka kemudian haja'ala rasulullah idha laki abu qatada yakul ini syahid maka adalah nabi jika bertemu abu qatada setiap kali ketemu maka ia berkata masak susah dinaran apa yang diperbuat dua dinar apa yang dua dinar itu harus suhu bayar enggak sampai kemudian akhir dari keadaan tersebut adalah bawah abu qatada yang membayarnya suqadaytuh huma ya rasulullah amusallam bayarnya wahai rasulullah maka dia berkata al-an hina barit alaih yudhu baru sekarang ya setelah dinginnya kulit si bayi gak tau sekarang lah sekarang lah berkata dinginnya kulit si bayi sini ini bahwa dikina ya setelah lepaknya si bayi dari azab selama belum tertunai belum dibayar maka si bayi tetap diadat dengan azab yang membayar utangnya maafuqatulullah ini garip ya jadi saya tadi hadis ini ada bahwa jika nabi memerintahkan menggerakkan membayar utang meskipun bukan dari harta si bayi orang menanggung apalagi jika dia adalah dari harta si bayi artinya si bayi punya hak untuk bayi saya yang dia masih hidup dia akan muntung di pengadilan mengatakan mengatakan barang saya gak dijual untuk bayar utang tapi dia sudah wafat maka sebetulnya yang berlaku adalah siapa ahli waris ya semoga Allah mengampungi apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita dan menunjukkan kaum muslim kepada sekarang yang pernah dalam masalahnya ini dalam berkadanya yang menarik Allah subhanahu wa ta'ala yang terserah Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala